Bagi dosen itu sangat bermanfaat karena hitungannya sebagai pengabdian, bagi mahasiswa mereka melihat secara real langsung bagaimana upaya-upaya penyerangan risiko bencana, baik itu bencana hitungannya COVID maupun bencana kekeringan. Yang kita ajukan yaitu ada deteksi gerakan tanah, rancang bangun, deteksi banjir sama filter alami air payau. Dan Alhamdulillah setelah kita ajukan, kemarin ada pemerintah SK ini kita... Banjir menjadi permasalahan rutin yang sering dihadapi oleh masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai. Banjir terjadi di beberapa daerah yang ada di sekitar dan menjadi masalah yang belum bisa diatasi sampai sekarang. Dengan terciptanya sistem deteksi banjir yang diimplementasikan di daerah rawan banjir, daerah ini mampu menjadi peringatan dini kepada masyarakat sekitar sehingga warga dapat mencegah terjadinya kerugian atau kecelakaan akibat banjir yang akan melanda. Diharapkan alat ini dapat membantu warga untuk mewaspadai terjadinya banjir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!